Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Nah, karena masih mewabahnya virus covid-19 Maka perkulian kita masih dilakukan secara online ataupun daring Oh iya teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan ya Istirahat yang cukup, dan jangan lupa pakai masker Tetap lakukan physical distancing ataupun social distancing Agar kita semua dapat terhindar dari virus covid-19 ini Dan semoga virus ini segera berakhir ya Baiklah kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Safira Melsonia, Azaria Fadillah, Indri Widiantika, Lidia Triwulandari, Nurul Buda, Siti Rizka Aziza, Syamsa Diakomara, dan Zikra Suhada Nah, ada pun materi yang kami bahas pada pertemuan kali ini adalah ekskresi toksikan Harap diperhatikan ya Ada pun sub-bub materi yang akan kita pelajari pada materi ini Yang pertama ada pengertian toksikan Jadi, disini kita akan membahas apa sih itu toksikan Kedua, ada pengertian ekskresi Nah, yang kita bahas apa itu ekskresi Dan apa itu ekskresi toksikan Nah, yang ketiga Jalur ekskresi toksikan dalam tubuh Nah, jadi di dalam tubuh Ada beberapa jalur ekskresi toksikan Yang pertama ada ekskresi toksikan dalam ginjal Ekskresi toksikan dalam hati atau empedu Ataupun pada paru-paru dan sistem lainnya Perkenalkan, saya Safira Melsonia Disini saya akan mempersentasikan tentang toksikan Nah, apa itu toksikan? Toksikan itu adalah senyawa-senyawa asing Yang tidak terdapat secara alami di lingkungan tertentu Disini kita bisa lihat struktur senyawanya Toksikan ini dapat menyebabkan efek lokal Di tempat kontak dan menyebabkan kerusakan Bila ia diserap oleh organisme itu Nah, di mana absorpsinya itu dapat terjadi Melalui kulit, saluran cerna, paru-paru Dan beberapa jalur lainnya Baiklah, yang selanjutnya yaitu Ada pengertian ekskresi Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran Atau pembuangan zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh Sedangkan toksikan, zat toksik adalah Bahan apapun yang dapat memberikan efek berlawanan Racun merupakan istilah untuk jumlah toksikan Yang dalam jumlah sedikit dapat menyebabkan kematian atau penyakit Setelah diabsopsi dan didistribusi dalam tubuh Toksikan dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan Jalur utama ekskresi adalah ginjal Tetapi, hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting Untuk zat kimia jenis tertentu Di samping itu, ada sejumlah jalur ekskresi lain Yang digunakan untuk mengeluarkan toksikan penting Seperti kelenjar keringan, kelenjar ludah, dan kelenjar mamal Nah, untuk pembahasan sub-bob yang ketiga adalah Jalur ekskresi toksikan di dalam tubuh Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi Ada beberapa jalur ekskresi toksikan dalam tubuh kita Yang pertama, ada ekskresi toksikan dalam ginjal Nah, jalur ini merupakan jalur yang paling utama Yang kedua, ada ekskresi toksikan dalam hati atau empedul Nah, yang ketiga, ada ekskresi toksikan pada paru-paru Selain dari ketiga jalur ini Ada juga jalur ekskresi toksikan lainnya loh Bisa melalui kelenjar keringat, kelenjar air ludah, dan kelenjar mamai Nah, kita bahas satu persatu ya Yang pertama, ada jalur ekskresi toksikan pada ginjal Nah, fungsi ginjal ini sendiri untuk mengeluarkan zat yang bersifat racun Yang dihasilkan dari metabolisme tubuh kita Nah, proses pengeluarannya bisa dikeluarkan melalui urin Nah, karena fungsi ginjal untuk mengeluarkan zat racun dalam tubuh kita Maka, ginjal sangat berperan penting dalam ekskresi senyawa eksogen ataupun senyawa endogen Melalui beberapa proses Nah, ada pun proses utama ekskresi dalam ginjal Yang pertama, ada filtrasi glomerulus Kedua, ada difusi tubuler Dan yang ketiga, ada sekresi tubuler Nah, ini adalah bagian yang berperan dalam proses tersebut Nah, kita masuk ke dalam proses yang pertama Yakni, filtrasi glomerulus Jadi, bagian yang berperan adalah glomerulus Kapiler glomerulus memiliki pori-pori dengan besar 70 nanometer Sehingga, sebagian besar senyawa toksik akan bisa melewati glomerulus Kecuali, toksikan yang memiliki diameter yang sangat besar Lebih dari 70 nanometer Dan berat molekul 60 ribu Dan senyawa yang berikatan dengan protein Juga tidak dapat melewati glomerulus Toksikan dalam filtrat glomerulus Akan mengalami absorpsi pasif di sel-sel tubuler Dan akan dikeluarkan jika toksikan tersebut dalam berupa senyawa polar Nah, proses yang kedua ada difusi tubuler Jadi, toksikan kita juga dapat dikeluarkan melewati tubulus ke dalam urin Dengan cara difusi pasif Dikarenakan urin kita biasanya bersifat asam Nah, proses ini berperan dalam ekspresi basah Tetapi, asam lemah juga sering mengalami metabolisme menjadi asam yang lebih kuat Dikarenakan hal itu, banyak persentase ion yang tidak dapat diserap melewati tubulus Nah, tahap yang ketiga ada sekresi tubuler Jadi, toksikan tertentu dapat disekresikan oleh sel tubulus proksimal ke dalam urin Ada dua macam mekanisme Yang pertama, untuk asam organik Misalnya, konjugat glukurnoid dan sulfat Dan yang kedua, ada untuk basah organik Nah, toksikan yang terikat dengan protein juga dapat disekresikan Asalkan ikatannya bersifat reversible Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lydia Triulandari Di sini saya akan melanjutkan Menjelaskan mengenai ekspresi toksikan pada ampedu atau hati Untuk organ terpenting selanjutnya itu adalah hati Atau nama lainnya adalah liver Hati ini, dia terletak di rongga perut sebelah kanan Hati ini, dia memiliki banyak fungsi Yaitu, untuk menetrakan racun dalam darah Mengatur kadar gula dalam darah Dan mengubah provitamin A menjadi vitamin A Untuk sebagai ala ekspresi Hati ini, dia menghasilkan zat warna ampedu Yang kemudian dibuang melalui ginjal Lalu, liver ini, dia berperan penting Dalam menghilangkan bahan toksik Dari darah setelah diaabsorsi pada saluran percenaan Sehingga, akan dapat dicegah distribusi bahan toksik tersebut Ke bagian lain dari tubuh Hal ini disebabkan karena Liver ini, dia merupakan tempat Dimana terjadinya biotransformasi Dari agen toksik Dan hasil metabolitnya Dikeluarkan melalui ampedu Senyawa asing yang dikeluarkan melalui ampedu Biasanya dikelompokkan dalam 3 kelas Yang 3 kelas ini Dia berdasarkan rasio konsentrasi toksikan Di dalam plasma Dengan yang ada di ampedu Yaitu, pertama ada termasuk kelas A Dia bila rasionya itu mendekati 1 Contohnya itu seperti sodium Potosium, glukosa, dan merkuri Yang termasuk kelas B itu Dia substansi dengan rasio antara 10 sampai 1000 Contohnya itu Asam, bilirum, arsenik, dan mangan Dan yang termasuk ke kelas C itu adalah Substansi dengan rasio kurang dari 1 Seperti albumin, seng, besi, dan chromium Yang penting cepat diekskresi itu Melalui ampedu adalah senyawa yang termasuk Dalam kelas B Lalu, hati ini atau liver Juga merupakan alat tubuh yang terpenting Untuk ekskresi senobiotika Terutama untuk senyawa-senyawa polaritas yang tinggi Yaitu anion dan kation Konjugat yang terikat pada protein plasma Dan senyawa dengan berat molekul lebih dari 300 Umumnya, begitu senyawa tersebut terdapat dalam ampedu Mereka tidak akan diserap kembali ke dalam darah Dan dikeluarkan lewat fesis Namun, terdapat pengecualian konjugat Glucoronida Dimana, konjugat ini oleh mikroflora usus Dapat dipecah menjadi bentuk bebasnya Dan selanjutnya, dia akan diserap kembali Menuju sistem sirkulasi sistemik Perkenalkan, nama saya Norul Huda Dengan name 19.01062 Saya akan menjelaskan tentang ekskresi toksikan pada paru-paru Zat yang pada suhu bak dan berbentuk gas Terutama diekskresikan lewat paru-paru Cairan yang mudah menguap Juga mudah keluar lewat udara ekspirasi Cairan yang sangat mudah larut lemak Seperti klorofam dan halotan Mungkin diekskresikan sangat lambat Ekskresi senobiotika melalui paru-paru Terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel Paru-paru termasuk sistem pengeluaran dalam tumbuh Yang mengeluarkan zat sisa metabolisme Berupa karbon dioksida dan uap air Pada paru-paru, terjadi pertukaran oksigen Dengan karbon dioksida dan uap air Nah, darah kotor yang mengandung karbon dioksida dan air Dipompa jantung ke paru-paru Lalu keluar lewat saluran pernafasan hingga ke hidung Baiklah, saya Indri Widiantika akan menjelaskan tentang ekskresi toksikan pada jalur lain Yang pertama yaitu ekskresi pada jalur keringat Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus pada otak Hipotalamus dapat menghasilkan enzim brandikinin Yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat Perubahan suhu akan merangsang pusat hipotalamus Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh sarap simpatetik ke kelenjar keringat selanjutnya Kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah Kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat Saya Samsadiya Kamara akan menjelaskan tentang ekskresi toksikan pada jalur lain yang kedua Yaitu ada ekskresi toksikan pada jalur mamai Jalur ekskresi lewat kelenjar mamai menjadi sangat penting ketika kehadiran zat-zat racun di dalam asi Akan terbawa oleh ibu kepada bayinya Atau bisa saja dari susu sapi kepada manusia Ekskresi ke dalam air susu dapat menjadi sangat penting bagi senyawa tertentu Terutama senyawa yang larut lipid Yang menanggung resiko adalah sang anak yang disusi oleh si ibu Ekskresi ini terjadi melalui difusi sederhana Oleh karena itu, seorang ibu yang sedang mempunyai bayi Harus berhati-hati dalam hal makanan, terutama pada saat minum obat Nama saya Zikrat Suwada dengan name 19.01079 Baiklah saya akan menyimpulkan Toksikan merupakan bahan asing yang terdapat dari luar lingkungan Yang berpengaruh dalam tubuh Ada beberapa yang berpengaruh baik dan ada pula yang berpengaruh buruk terhadap tubuh Untuk bahan asing yang berpengaruh buruk dalam Tentu saja akan terjadi proses ekresi atau pengeluaran zat asing tersebut Organ utama yang berperan dalam proses ekresi toksikan adalah ginjal Karena ginjal merupakan organ yang sangat efisien dalam mengalami toksikan dari tubuh Senyawa toksik dikeluarkan melalui urin oleh mekanisme yang sama Seperti pada saat ginjal membuang hasil metabolit dari tubuh Senyawa ginjal ada pula organ lain yang berpengaruh adalah hati Liver berperan penting dalam menghilangkan bahan toksik dari darah Setelah diabsorsi pada saluran percenaan Sehingga akan dapat dicegah distribusi bahan toksik tersebut ke bagian lain dari tubuh Hal ini disebabkan karena liver merupakan tempat di mana terjadinya Biotransformasi dari agen toksik dan hasil metabolitnya dikeluarkan melalui empedu Selain ginjal dan hati Organ lain yang berpengaruh adalah paru-paru Sebagai tempat eksresi toksikan dalam tubuh Ada pula jaruh lain yang dapat digunakan untuk pengeksresian toksikan diantaranya adalah Toksikan dapat juga dikeluarkan dalam tubuh melalui saluran pencernaan Cairan kereprosipinal Kelenjar mamai atau asi Keringat dan air liur Jaruh eksresi lewat kelenjar mamai menjadi sangat penting Ketika kehadiran zat-zat racun dalam Asia akan terbawa oleh ibu kepada bayinya Atau dari bayi sapi ke manusia Karena air susu bersifat agak asam Maka senyawa basah akan mencapai kadar yang lebih tinggi dari susu daripada dalam plasma Dan sebaliknya untuk senyawa yang bersepat asam Senyawa lipophilic misalnya DDT dan PCB Juga mencapai kadar yang lebih tinggi dari susu Karena kandungan lemaknya dalam susu yang relatif tinggi Terima kasih telah menonton!